Salam Jual Jual Nama Rita Kembali kita di Channel Apai Oke guys Kita sekarang kembali di channel Apai Sekarang kita Nak makan guys Breakfast Kita mau review Apa yang kita masuk Hari ini Tak tahu kenapa saya Teringin kali makan Mie gomak Siapa yang tahu mie gomak Kalau kami di Indonesia Di Lagu Boti ya namanya Soto Soto Lagu Boti Saya teringin Saya tidak ada mie lidi Saya pakai sepageti punya mie guys Soto Soto Anak saya makan goreng Punya sepeda makan pedas Saya buat mie itu guys Tamaton Bapak pun Sipu makan guys Tidur Lena Bangun lambat Oh Enak Ada bawang bunga Aku pakai bawang Bapak Bapak Ini Itu Saya punya batang Wah Tinggi Sampai Angkasa Enak guys Saya Orang Leng Boti ya Jadi Udah biasa makan Apa namanya Ada Cekodok Kalau di kita Indonesia Guruk-guruk ya Guruk-guruk ya Bukan Cekodok Ada pisang lebih Jadi Saya pikir Anda buat apa dengan pisang Buat Cekodok Makan dengan mie gomak Mie gomak Mie gomak Yang seperti ini pun enak Hmm Jemput makan guys Jemput makan Dan Hatiku Sudah berputus Eh Eh Apa rasa dia nak? Pedas Tidak lah Enak 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 Aku tak mau makan Cekodok 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 Eh Aku tak mau Hari ini Apa itu buat kerja guys Cekodok Cekodok Berdua Sementara makan guys Hmm Enak gak Tengok tangan dia Tak boleh gerak Boleh lah Boleh Tapi buat kerja Boleh pergi kerja Dua minggu aja Dua hari Dua hari Dua hari Dua hari Seja seminggu guys Saya punya jadwal Kortegas Oke Pasal kerja ya Hehehe Anak saya sudah memperingatkan Pasal kerja Oke Saya mau cerita sedikit Saya punya pengalaman lah Bekerja di Malaysia Saya dengar Malaysia di Pulau Pining ah Tapi Pulau Pining pun Saya bukan di bandarnya itu Ataupun bukan di kota Pining itu Saya Diseberang lagi Diseberang dari kota Pining gitu Jadi Diseberang Price Saya Menkerja Dapat kerja Tilang Diseberang Price gitu Mama kerja Nama dia Valio Buat kereta Oke Saya datang ke Malaysia Tahun 2008 Astaga Wajib Ke bulan 8 Kalau enggak salah saya 14 Tanggal 14 Atau Pembelas Atau Pembelas Terbang Daripada Medan Ke Pulau Pining Sambil makan Sambil makan Sambil cerita ya guys Kenapa saya mau cerita Pasal kereta saya ini Sebab saya sudah ingat Kejadian saya Masa 2008 2008 Guys Lagi channel UL Gigi Open 2008 29 Ekonomi down guys Kalau kamu orang ingat ya Kalau tidak salah pun Aku pun tidak tahu Ekonomi down Semua Semua Ya Indonesia Indonesia juga merasakan Ekonomi down Pada tahun 2008 29 Tidak 20 Aduh Aduh Tidak Tidak Begitu guys ya Jadi Oke saya mau cerita Pengalaman saya lah Sebab Apa yang saya alami sekarang Eh yang dulu 2008 Saya mengingatkan Pada zaman sekarang lah 2020 Kenapa saya katakan Mengingatkan Oke saya mau cerita Sekejap ya guys Hahaha Beginilah kalau makan Hami cerita Oke Seperti yang tadi saya cakap Saya datang Malaysia 2008 Bulan Ogos Bulan Agustos Cangkat Ataupun 14.000 Kalau tidak salah saya lah Jadi Masalah itu Saya tidak tahu keadaan PT Ataupun kilang Yang saya akan ditempatkan Itu adalah Hilang yang Kamu orang Coba bayangkan Dari Indonesia Saya berpikiran Saya akan bekerja Di PT Yang Ramai orang Bekerja begitu Apabila saya Sampai Di tempat Ya Di tempat kami Masa itu Kami punya Penerbangan delay Jadi kami Sampai malam Di Pulau Pining Dan kami punya Macam HR lah HR yang ambil kami Dari pada airport itu Mungkin sudah malam Kalau tidak Selesai sudah malam lah Sudah malam Jadi bila kami Sampai di Pulau Pining Dia bawa kami Lagi di seberang Kami Mula-mulanya Kami tidak tahu ya Itu seberang Itu adalah Pining Penang Itulah Kata penang Jadi Boleh Mula-mula Dulu lah Lepas itu Sudah sampai Dibawa oleh Kami punya HR itu HR itu apa Mama? Macam Kami punya ini Boss lah Yang Bahagian lain Lagi lah Lepas itu Saya sampai Di Rumah Di dormitory Kalau kita di Indonesia Dormitory Rumah susun gitu ya Kalau disini Hostel Hostel nama dia Jadi kami ditempatkan Di hostel Di satu rumah Di satu rumah itu Sudah ada yang Sudah ada yang Menempati lah gitu Jadi Kami sampai-sampai Sudah malam Kami sudah Ya apa dia? Kan Masih dulu kan Kan Mama kan Saya sudah sampai Sekolah Dekat rumah Mama kan Eh Kenapa Mama hanya Maju Masih 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 Yang Masih Masih Sudah 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 Oke Kami sampai di rumah itu Sudah ada yang Tinggal lah di rumah itu Orang-orang lain Orang-orang Indonesia juga Kami Biasalah Kami sudah sampai malam Disana orang semua udah pada tidur ya yang lain udah pada tidur, karena besoknya orang itu mau kerja dan kami pun dikatakan oleh HR, besok kamu orang turun jam 5 disini tunggu nanti akan ada yang ambil untuk pergi kerja katanya gitu lah jadi kami pun balik-balik itu sampai-sampai di rumah itu kami gak memandi aja mandi penuh perasa mandi macam mandi ayah, mandi bebek sebab kita punya persiapan ya, macam sabun-sabun apa semua itu belum kita keluarkan daripada kita punya bebek ya, jadi biasalah rumah baru, dan semua orang-orang yang dalam itu tidur kan, tidak mau jadi kita mandi, mandi sekejap aja betul tidur gitu, soalnya besoknya kita mau pergi kerja berangkat kerja bersamaan dengan orang-orang itu lah oke, apa yang kamu orang pikir, mungkin sama seperti apa yang saya pikir, saya akan bekerja di tempat ataupun di bebek yang ramai orang yang banyak orang gitu ya oke, sampai kami turun pagi-pagi, besok-besokan harinya turun, kami turun daripada itu hostel tunggu van, namanya disini van kalau kita di Indonesia kayak bus, tapi bus bus kecil gitu lah bukan bus ya tapi dia agak kecil gitu daripada bus bus, jadi dia dalam satu macam kret, macam mobil mobil apa ya apa ya di MRT kayak MRT ya macam mobil MRT gitu loh saya akan tunggu di bawah itu sampai lah saya di kilang yang ditempatkan kami lah ditempatkan, kami ada empat orang kan lima orang yang hari itu jangan lupa sayang makan sampai sudah sampai di kilang itu oh my god saya sangat-sangat terkejut kamu orang tau guys saya sangat-sangat terkejut saya masuk di dalam kilang itu saya tengok operator dia ataupun pekerja dia hanya beberapa orang saja kamu orang lainnya saya masuk sejak di pintu lepas itu dia orang interview kan interview apa-apa semua oke lepas itu oke sekarang masuk dalam production dia cakap masuk dalam production saya tengok oh my god ini kilang kah apa oke saya tidak tahu orang lain ya dia punya perasaan pada mulanya datang ke Malaysia bagaimana kalau saya pada mulanya datang ke Malaysia adalah ada rasa ketakutan yang pertama yang pertama takut kenapa takut nanti bukan jual sebab luar negara ya kan guys ya jadi berpikiran seperti itulah pada mulanya saya berpikiran seperti itu and then selepas saya pikir begitu saya masuk dalam production itu sebab saya tengok tidak ada orang ya tidak bekerja gitu lah jadi saya pikir oh my god sebenarnya saya mau ditempatkan dimana apakah dia berbohong saya disuruh datang ke sini sebab ini kayaknya bukan PT gitu ya bukan kilang gitu orang operatornya ataupun pekerjanya pun beberapa orang saja pada waktu itulah lepas itu masuk jalan lah jalan baru tengok mesinnya itu besar mesinnya besar lepas itu pusing-pusing keliling-keliling gitu lah keliling-keliling itu baru tengok keadaannya lepas itu disuruh tengok dulu lah macam training gitu lepas training barulah ditempatkan kerja and then oke sudah saya sudah start kerja dan setelah beberapa bulan kemudian ya kami punya itulah yang saya cerita tadi ekonomi ekonomi down kalau tidak salah saya bukan Malaysia ekonomi down itu apa ekonomi ekonomi down itu maksud dia macam kita punya pekerjaan berkurang lah jadi ekonomi down seluruh dunia kalau tidak salah saya saya pun tidak tahu apa masalah dia pada masa itulah ya jadi kilang kami hanya bekerja dalam seminggu itu sehari ataupun dua hari oke saya orang baru ya saya orang baru disitu macam kalau kita ini bukan orang baru ini orang mama kalau kita bekerja di satu tempat ya kita akan dapat cuti satu bulan apabila kita sudah dapat surat macam confirmation lah itu surat kita sudah diterima bekerja itu surat pun tiga bulan selepas kita bekerja disana baru dia akan dibagi kita akan menerima cuti satu bulan satu hari ataupun ada setengah kilang bagi satu bulan dua hari ataupun satu setengah hari begitu ya sudah tak tahu saya sudah lupa betul-betul saya sudah lupa itu kejadian masa ekonomi down itu bulan berapa tapi yang saya ingat beberapa bulan setelah saya bekerja di Malaysia ekonomi down terjadi bila ekonomi down terjadi sehari ataupun dua hari sejak kami bekerja dalam seminggu dalam sebulan kadang-kadang pun dua hari sebulan kamu orang coba sebulan kami dua hari sejak bekerja so kamu coba pikir disini ya kalau di Malaysia kalau cuti saya tidak tahu saya hanya bekerja di kampen yang sama saja cuma dari saya datang sampai sekarang saya bekerja di kampen kira kampen yang sama cuma sekarang namanya dia berubah jadi bila peraturan dia saya rasa kurang lebih sama saja bila ada cuti sat down kilang contoh kilang yang mencutikan operator itu kita punya cuti yang akan dipotong itu bukan macam di Indonesia dulu saya pernah bekerja di Batam di Batam saya bekerja itu macam kalau kilang sat down kita punya gaji tak dipotong guys yang saya tahu dulu masa saya kerja di Batam 2005 sampai 2008 saya bekerja di Batam setiap kali ada sat down kilang sendirilah kilang itu sendiri yang sat down kita tempat 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 batang itu pakai blue kalau itu itu tidak akan dipotong tapi kalau di Malaysia kalau sat down kilang ataupun cuti cuti sendiri and olive kita sendiri akan dipotong jadi saya baru saja bekerja di sana confirm saya punya cuti belum ada guys oke belum ada jadi macam mana saya punya gaji terpaksa dia potong dan saya masih ingat itulah gaji gaji yang paling rendah saya terima seumur hidup saya bekerja di Malaysia yaitu 80 ringgit come on coba bayangkan guys 80 ringgit itu bersamaan dengan 8 x 3 berapa 64 240 ribu guys itu adalah gaji saya sebulan dan kamu orang coba bayangkan bagaimana saya mau hidup hidup di Malaysia dengan duit 80 ringgit saya datang ke Malaysia saya punya orang tua orang tua orang tua saya orang tua orang tua orang tua yang banyak duit jadi saya datang ke Malaysia diorang tidak bekalkan saya duit jadi saya datang ke Malaysia pun bukan atas diorang punya kemauan tapi kemauan saya sebab saya sudah ex daripada Batam saya dulu di Batam dan baru datang ke Malaysia jadi diorang pikir duit saya masih ada tapi pada masa itu rupiah saya pun saya rasa berapa banyak saya bawa ke Malaysia saya pun lupa tapi sudah habis sebab saya first time datang itu sudah saya gunakan itu ini kan setelah kami gaji berapa kali 3 kali begitu baru kejadian ini berlaku jadi bila 80 ringgit guys oh kamu coba yang dan yang paling sedih guys ya paling sedih kan oke sekarang mungkin untuk yang baru datang ke Malaysia kamu orang dipotong gaji mungkin ya saya dengar ada yang dipotong gaji kan untuk bayaran yang untuk ejen yang di Indonesia kalau kami dulu tidak ejen itu datang sendiri tidak ada istilah potong gaji oke ejen akan datang ke rumah kita dan kemudian di Indonesia kata dia sudah bayar bulan apakah tidak kepada company dan bila dia akan datang pada saat 80 ringgit gaji saya saya membayar berapa dekat potongan 201 bulan guys oke sampai itu saya kata dengan agent saya sorry sorry bu saya tidak dapat bayar bulan ini hilang kami pun PT kami dengan down so tidak ada kerja jadi gaji saya hanya 80 ringgit kalau saya bayar pun tidak cangguk oke kalau dia saya bagi 80 itu mana dia cukup lagi 120 saya mau cari dikat mana tapi saya punya agent terus bercakap saya tidak peduli saya tidak peduli kau mau cari duit dimana janji kamu punya hutang kita bayar juga untuk bulan ini sebab saya datang sini jauh-jauh daripada Indonesia oke saya paham tapi untuk sekarang tak boleh sebab saya tunjuk lagi saya punya peslet dekat Sia dekat dekat agent itu tapi agent itu tidak dia tidak mau dengar dia cakap saya tak mau peduli kamu mau cari duit macam mana itu kamu punya pasai kamu mau jual kamu punya diri apakah pulang saya terus naik angin guys betul saya memang naik angin saya naik saya naik angin bukan sebab apa ya sebab dia enggak mengerti kita datang ke sini bukannya kita mau buat benda-benda yang tidak tidak kita datang ke sini untuk bekerja jadi kamu harus mengerti aduh kemudian aku makan sayur kemudian sambil makan guys kita kagul kita bercerita sekejap apa nah iya apa dia aku makan sayur aja jadi pada masa itu saya marah ya tapi saya memang tidak boleh bayar walaupun pada masa itu kami ada pergaduhan juga disebabkan dia cakap begitu jadi puji Tuhan juga sebab itu saya kata saya mengingatkan yang sekarang mengingatkan zaman saya pada tahun 2008 kenapa oke sekarang keadaan Malaysia saya tidak tahu ya keadaan negara-negara lainnya tapi keadaan Malaysia disebabkan virus ini yaitu covid-19 membuatkan ekonomi kita semakin orang kata ekonomi kita tidak baik jadi bila ekonomi tidak baik otomatis pekerjaan kita akan terjejas jadi sudah kami dengar pihak syarikat kami ataupun PT kami kilang kami 50 orang akan dipulangkan ke Indonesia dan itu juga lah yang saya rasakan pada 2008 dan cuma 2008 puji Tuhan saya disini ada tulang ataupun Uncle Paman tulang saya disini dulu di Malaysia dan abang saya yang mendiep almarhum dulu mantan di Malaysia dia orang pernah kerja di Malaysia sebelum saya datang ke Malaysia dia orang sudah disini jadi macam dia orang juga yang oke datang aja gitu ya jadi masa saya merasa orang lain semua merasakan ekonomi tidak bagus puji Tuhan abang saya support saya uncle saya support saya gitu lah orang tolong saya dia bagi duit untuk saya untuk saya boleh bertahan dan puji Tuhan juga kami tidak membalikkan kami oke sebenarnya pada awal pada mulanya saya melamar ataupun meminta kerja ke Malaysia saya minta di Johor di Johor pada masa itu tetapi saya tidak tahu kenapa izin dari Indonesia menetapkan saya di Pining itulah orang kata jodoh dan rejeki kita jadi bila saya sudah datang ke Pining tiket sudah dibeli apa semua paman saya telpon saya sekarang kamu dimana katanya di Pining orang kata Pining 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 bukan Johor dia pun terkejut sebab pada mulanya dia minta kepada ejen itu supaya saya di Johor supaya dekat dengan orang itu saya jauh daripada orang tetapi pada masa yang 2008 itu kilang ataupun PT yang saya minta yang di Johor itu memulangkan banyak pekerja banyak termasuk angkatan yang saya mau masuk dipulangkan sebab ekonomi memang tengah down dia orang tak membayar gaji para pekerja disebabkan oleh ekonomi yang tidak bagus jadi itu yang saya ingat bila kawan-kawan yang lainnya bercerita tentang kepulangan mereka ke Indonesia disebabkan tidak ada perpanjangan kontrak daripada company jadi saya mengingat hal itu terjadi yang saya sebenarnya saya tidak 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 dipulangkan tetapi bila saya mengingat kembali apa yang kami alami masa disini itu kalau kilang kilang yang dulu company yang dulu ya masa kami dirumahkan itu dia bagi bantuan dengan kami ya guys dia bagi bantuan beras minyak masak megi atau indomie telur gula guys itu bahan pokok lima bahan pokok ini dia akan bagi kami tetiak rumah dalam tetiak rumah dia akan bagi jatan berapa banyak begitu guys tapi kami dipotong guys cuman yang sekarang ini company yang sekarang sudah tukar nama guys company yang sekarang ini 50% walaupun tidak bekerja 50% itu daripada basic contoh basic kita 1000 ringgit jadi 500 ringgit itu otomatis sudah di tangan kamu yang 500 itu kalau kamu ada cuti cuti itu yang akan di untuk membayar kamu punya yang tak bekerja itu begitu kalau ada cuti 10 hari oke mau cerita sambil makan oke jadi itu yang company sekarang buat begitu kalau company yang dulu tidak dia bayar dia bagikan bahan pokok tapi gaji kami dipotong kami tak akan terima 50% ke apakah tidak tapi sekarang 50% itu wajib ada dalam tangan kami tetapi disebabkan ekonomi sekarang ya ekonomi memang tidak bagus sekarang di 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 pada saat ini saya rasa ekonomi tidak bagus disebabkan apa ramai yang ya saya dengar yang dibuang bekerja dan yang macam kami Indonesia yang bekerja itu yang habis kontrak kan dipulangkan dan company kami belum memulangkan tapi sudah ada list nama-nama yang akan dipulangkan 50 orang ada yang terkejut disebabkan ya mereka berpikir keadaan begini pun diorang tidak apa sebab mungkin kalau diorang balik Indonesia pun diorang tidak boleh nak buat apa juga tak boleh nak bekerja juga sebab ya kalau kita balik Indonesia saya saya paham apa yang mereka rasakan sebab kalau kita balik Indonesia kita nak kerja apa ya kan guys ya oke kalau setakat kerja kilang yang kita tak tahu sekarang kilang pun mungkin pengurangan pekerja ya jadi kita tak tahu mau kerja apa guys gitu ya jadi itu yang diorang risau diorang terkejut sebab pada mulanya diorang berpikir mau sambung kontraknya ya walaupun kita tak tahu pandemi COVID ini sampai bila berakhir mungkin kalau berakhir akan boleh bekerja seperti biasa itu adalah pikiran mereka pada awalnya mungkin tetapi kilang ambil keputusan sebab mana sanggup kilang ya mau bayar enggak enggak ada orderan barangnya enggak ada untung gitu enggak ada bisnis yang berjalan gitu membayar semua pekerja padahal tak bekerja duduk rumah gitu ya jadi kilang mengambil keputusan sesiapa yang kontrak dia habis mendekat-dekat ini dan dia pulangkan dia ambil keputusan yang begitu guys jadi kita enggak boleh salahkan kita punya majikan kita enggak boleh salahkan juga apa operator-operator yang dipulangkan sebab dua-duanya antara majikan dan juga pekerja sebenarnya dua-duanya kita kasihan ataupun kita paham apa yang mereka alami pada mulanya pandemi ini terjadi itulah yang paling saya risau betul yang saya paling risau adalah apabila orang-orang akan kehilangan pekerjaan termasuklah saya sendiri sebab saya pun bekerja di PT juga saya itu yang paling saya risau kalau tiada macam negara negara China kebanyakan negara China yang menjadi customer ataupun negara Eropa negara-negara lain lagi yang menjadi customer kita orang-orang akan tutup disebabkan pandemi ini kita punya barang yang kita buat itu kemana kita mau seluruhkan guys jadi saya berpikir itu yang paling saya fikir masa pandemi ini terjadilah apa yang akan terjadi ekonomi bagaimana yang akan terjadi ke depan apa yang akan terjadi dan good boy habis anak saya makan guys dan itulah yang saya khawatirkan dan saya hanya boleh mendorong untuk semua adik-adik kakak-kakak ataupun ya sesiapa yang bekerja bekerja sama company dengan saya dan kamu orang yang dipulangkan itu saya hanya boleh berdoa untuk kamu orang ya semoga nanti bila balik di Indonesia ada jalan yang terbaik untuk kamu orang sebab saya tahu kamu orang mungkin kalian-kalian semua ada yang semua punya keluarga anak-anak di Indonesia ataupun orang-orang orang tua yang kalian perlu tiap-tiap bulan mungkin bagi duitnya tiap-tiap bulan bagi kirim duit gitu ya saya betul saya cakap masa kilang keluarkan statement mau dipulangkan 50 orang itu walaupun bukan diri saya ya guys ya walaupun bukan diri saya yang dipulangkan walaupun bukan diri saya yang ini tapi saya tahu perasaan kamu orang saya tidak boleh tidur guys betul saya setelah malam itu saya berpikir apalah nasib mereka sebab dengan keadaan sekarang mungkin kalau keadaan yang sempurna keadaan yang normal kalau keadaan yang normal tidak ada pandemi ini mungkin kamu orang boleh mencari pekerjaan ataupun mencari tempat lain tapi dengan keadaan sekarang ini saya rasa kamu orang pulang Indonesia pun susah untuk kalian untuk kalian mencari pekerjaan jadi saya hanya boleh berdoa dan menyarankan untuk kita semua supaya kita berdoa juga bersama-sama berdoa menyerahkan kita punya negara tak kira kita di Malaysia di Indonesia atau negara lain jadi supaya kita berharap berharap kepada sumber yang yang betul begitu guys jadi saya pun hanya boleh berdoa saja untuk kalian semoga nanti bila kalian sudah dipulangkan sudah balik ada jalan yang terbaik jadi sekarang banyak jalan guys minta petunjuk daripada Tuhan supaya Tuhan bagi tak kira agama kamu orang agama kalian apa sebenarnya itu apa cara kita itu cara kita datang kepada sang pencipta guys jadi semoga kalian nanti mendapat yang terbaik di dalam kehidupan lah di dalam kehidupan guys sebab itulah sekarang pada zaman sekarang ini kau kayakah kau miskinkah kau ada duit kau tak ada duit sekarang ini sama saja guys jadi bisak bisak lah kita di dalam menghadapi kehidupan ini dan jangan lupa untuk terus kita datang kepada sang bercipta berharap kepada dia kita berharap kepada sumber yang utuh jadi saya mau lanjut makan guys sampai disinilah dulu cerita saya unik unik oke jadi harap kamu orang semua yang dipulangkan itu ya berjumpa dengan keluarga sehat sehat selalu dan bahagia selalu apa apapun jangan pernah putus asa semangat dan terus kita berdoa oke guys oke sampai disini kita punya video jumpa lagi kita di next video jangan lupa sokong channel apa like komen subscribe oke guys jumpa lagi kita di next video bye bye see you horace marita